Dua pengedar sabu digerebek petugas gabungan di Tarakan, Kalimantan Utara mencoba menghilangkan barang bukti, 2 kg sabu dibuang ke toilet. Tim gabungan dari BNNP, Polairut dan Beacukai menggerebek satu rumah yang berada di Jalan Pandanwangi, Kelurahan Juwata Permai, Kecamatan Tarakan Utara, Tarakan, Kalimantan Utara. Dua orang di dalamnya, ESE dan AR, berusaha menghilangkan barang bukti dengan membuang 2 kg sabu ke dalam kloset. Namun sebagian sabu 5,6 gram tercecer. Petugas kini masih mendalami kasus ini. Dua orang yang ditangkap hanya mengaku sebagai kurir tanpa tahu siapa pemilik sabu tersebut. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Muhammad Tahir, TV One mengabarkan. Sepasang suami istri bekerjasama mencuri motor di Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Saat digerebek, polisi menemukan 13 motor curian yang belum terjual. Heri Setiawan dan Arianti diringkus Bores Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah di rumah mereka di Desa Pasir Panjang, Kecamatan Arut Selatan. Pasangan suami istri ini rupanya bekerjasama mencuri motor. Tak tanggung-tanggung, barang buktinya 13 motor curian disembunyikan di rumah mereka siap dijual. Untuk menghilangkan jejak, motor curian dirusak nomor rangka dan nomor mesin. Sintikat ini mereka hanya berdua saja, hanya berdua. Dan cara bertindak mereka pun mengaburkan buku tadi saya sampaikan. Begitu diambil, dikaburkan, identitas daripada kendaraan tersebut sampai dengan dirusak nomor mesin-nomor rangkanya. Setelah itu nanti mereka jual, jual dengan orang-orang yang membutuhkan. Dalam aksinya, kedua pelaku berboncengan motor mencari sasaran. Dan sang suami ternyata pernah dipenjara akibat berjudi. Dari Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, Didi Syahwani, TV One mengabarkan.